Terus mencoba beradaptasi setelah mencobot sebagai Menteri Sosial, Tririsma hari ini akui kaget melihat anggaran kemensos yang sangat besar. Anggaran itu berkisar 1,3 triliun rupiah yang digunakan untuk perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS pada 2021. Ya bahkan sampai memegang kepalanya dan mengaku bahwa uang tersebut sangatlah banyak. Dikutip dari tayangan Kompas TV, hal itu dilontarkan Tririsma hari ini saat diwawancara wartawan di Surabaya pada Jumat 25 Desember 2020. Mengetahui uang yang begitu banyak, Tririsma lantas berupaya mengontrol keuangan kemensos baik dari APBN maupun non-APBN. Nantinya, Tririsma mengaku akan menciptakan sistem elektronik untuk mencegah terjadinya permainan anggaran. Tririsma juga memiliki cara khusus yang nantinya akan diterapkan untuk mencegah adanya korupsi di lingkungan kemensos. Langkah itu akan didiskusikan dengan kalangan internal agar dapat berjalan dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, Tririsma juga menjelaskan bahwa dirinya dihadapkan dengan pendanaan yang memang sangat besar. Ia kemudian meneraingkan bahwa nantinya uang tersebut harus benar-benar dihemat agar bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lain. Tririsma sendiri sempat menegaskan bantuan sosial tunai mulai Januari 2021. Aikan langsung diantar petugas ke alamat masing-masing penerima tanpa harus mengambilnya ke kantor pos. Kedepan, bantuan sosial tersebut tidak akan diberikan dalam bentuk cash tunai maupun dalam bentuk sembako, namun akan ditransfer ke nomor rekening penerima bantuan ataupun diantar langsung oleh petugas ke alamat penerima. Yang aku kaget itu duitnya banyak sekali, banyak sekali. Aduh, aku dibilangin data 1,3 triliun, iya bu, satu. Masya Allah, saya bilang, aduh nanti pak, saya ngomong sama kepala pusdatingnya, pak, ini duit bukan gede. Kuat deh, saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Buasar pak, aku ngomong. Kita harus hati-hati pak, saya bilang gitu. Tapi kalau kita bisa hemat, kita harus hemat supaya kita bisa uangnya itu kita bisa gunakan untuk bantu orang lain. Ya, mudah-mudahan mereka mau dengerlah. Mungkin ya, mungkin ya enggak sebetulnya. Cuman, cuman kan ini kan butuh kehati-hatian betul ngelola uang itu kan. Iya kan, masalahnya ini kan bukan duitku. Iya kan, sementara masyarakat itu ngumpulkan duit itu dengan keringat gitu kan. Iya kan, aku harus hati-hati sekali. Itu kan dari pajaknya rakyat gitu loh. Itu yang aku mikir, makanya mau buat sistem gimana supaya, apa namanya, sulit untuk siapapun termasuk aku ganggu sistem itu. Jadi makanya, kalau semua pakai elektronik, maka insya Allah lah kemungkinan ya berkurang lah itu. Ya kalau ada, ya itu sudah manusianya gitu. Tapi bahwa sistem itu harus dibuat. Demikian Tribun News Update. Kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!